Hai, welcome back to my channel Kali ini Ayun mau bikin Tutorial A Makeup Look Di foto ini So, yang pertama-tama Aku mau bikin alis dulu Ini aku bikin alis dengan Pensil alis jasmis warna coklat Aku lagi seneng banget Pake pensil alis ini Soalnya warnanya tuh coklatnya Itu gak yang merah kayak coklatnya Si Viva, cuman emang Kalau gak hati-hati dia agak bleber-bleber Gitu sih, cuman it's okay Gak apa-apa Terus aku sikat pake spoolie-nya Silky Girl Terus untuk membingkai luarnya Aku pake Concealer Cane Make yang nomor 1 Jadi ini warna yang paling terang Dan aku ngeratainnya Pake kuasnya dari Jeze Brush Jadi ini kayak Flat brush gitu Untuk ngebingkai Alisnya yang bagian luarnya Biar alisnya semakin bentuk Terus aku blend pake jari Jadi di blendnya itu Sampai bener-bener dia itu Rata ya warnanya Jadi biar gak Terlalu tebel gitu Terus ini aku pake Base eyeshadow Seperti biasa dari NYX Yang warnanya putih Terus ini aku pake Eyeshadow Mid Matte Rimoni dari The Balm Sumpah aku suka banget Sama eyeshadow ini Jadi di eyeshadow ini tuh Apa Warnanya matte semua Dan aku pake yang warnanya Agak coklat muda Untuk warna transisi Terus aku kuasnya pake Masami Soko Dan ini aku mau Tambahin yang warnanya Agak merah-merah hati Gitu untuk Ujung matanya Jadi Bagian crispnya Aku tumpuk dua warna Coklat muda Sama yang warnanya Merah hati Biar mengeluarkan Gradasi Yang semakin Bagus Dan Semakin indah Ya tentunya Diblend Terus abis itu Aku pake Eyeshadownya Ines Ini juga aku suka banget Ini warna Merah hati Yang Agak-agak Coklat gitu Terus ini aku pake Masami Soko Yang Nomor 27 Kuasnya Jadi ini Kayak Kuas Yang Pointed Tapi Dia itu Bentuknya Meruncing Gitu Dan ini Enak banget Untuk bagian Crisp dan Bagian Bawah Mata Jadi aku Blend Sampai warna Gradisinya Keluar Terus Untuk Ujung Bagian Ujungnya Aku Kasih Warna Coklat Tua Dari Ines Jadi Biar Agak Deep Sedikit Gitu Cuman Gak yang Terlalu Deep Karena Kalau Yang Terlalu Deep Biasanya Warna Hitam Aku Pake Warna Coklat Aja Terus Aku Pake Eyeshadow Glitter Dari MAC Yang Let's Roll Dazzle Shadow Ini tuh Warnanya tuh Kayak Warna Warna Pelangi Gitu Jadi Warnanya tuh Pink Tapi Kalau Dia Kena Sinar Kayak Ada Ungu Kristal Gitu Jadi Bagus Banget Aku Pake Innya Pake Tangan Aja Jadi Biar Pigmentasinya Lebih Bagus Biar Lebih Keluar Warna Eyeshadownya Untuk Eyeliner Gelnya Aku Pake Makeup Forever Yang Warna Hitam Terus Kuasnya Ini Aku Pake Punya Masa Misoko Ini Kuasnya Emang Sengaja Kayak Miring Gini Jadi Mempermudah Kita Untuk Membuat Wing Eyeliner Glitter Aku Suka Pake Ini Karena Awet Banget Dan Dia Warna Hitam Cantik Banget Ngeduff Gitu Jadi Aku Selalu Favorit Eyeliner Ini Nah Untuk Glitter Aku Pake Glitter NYX Yang Glitter Cair Gitu Aku Tumpuk Di Atas Ini Warna Gold Jadi Biar Kesannya Ada Kaya Blink Blink Gitu Di Garis Liner Yang Atas Ini Tunggu Sampai Kering Nah Abis Itu Yang Bagian Bawahnya Aku Pake Warna Nude Dari Skandal Rimmel Skandal Yang Nude Terus Aku Jepit Belum Mata Aku Pake Shoe Murah Terus Aku Maskarain Pake Maybelline Hyper Curl Aku Juga Suka Banget Sama Maskara Ini Karena Maskaranya Emang Bener Bener Bikin Lentik Belum Mata Aku So Ya This Is The Final Look Thanks For Watching Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ke Teman Teman Kalian Kalau Kalian Suka Look Seperti Ini Jangan Jangan Lupa Di Thumbs Up Thanks For Watching Assalamualaikum Dadah Pattaya Bye Let's peu That way Terima kasih telah menonton!